Polda Sulawesi Selatan mengamankan ratusan tersangka pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, serta pencurian kendaraan bermotor. Polda Sulawesi Selatan menyebut ratusan tersangka ini terdiri dari berbagai profesi, mulai dari pengangguran hingga pekerjaan negeri sipil. Polda Sulawesi Selatan mengamankan ratusan tersangka pencurian dari berbagai profesi dengan pemberatan atau curat, pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor curan mar. Ratusan tersangka itu merupakan hasil pengungkapan operasi Sikat Lipu Polda Sulsel, mulai dari tanggal 6 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni 2023. Polda Sulawesi Selatan Irjen Polsetio Budi Mumpuni Harso menyebut ratusan tersangka itu terdiri dari berbagai profesi. Modus operasi yang dilakukan tersangka yaitu dengan mengancam korban menggunakan senjata tajam, merusak pintu atau jendela, hingga merusak kunci menggunakan obeng. Ada pun barang bukti yang didapatkan diantaranya sepeda motor, telepon genggam, uang tunai, emas, hewan ternak, dan lain-lain. Ditinggal pemiliknya, sebuah rumah yang dijadikan pabrik kue di karang tengah tanggerang Banten hangus di lalap si jago merah. Kondisi rumah yang terkunci serta sulitnya mendapatkan sumber air, menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Sebuah rumah yang dijadikan pabrik kue di kawasan karang tengah tanggerang Banten hangus terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan dalam satu waktu singkat. Sejumlah petugas dari pos damkar celeduk bahu membahu berusaha memadamkan api. Kondisi rumah yang terkunci serta sulitnya mendapatkan sumber air, menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Saat kejadian berlangsung, kondisi rumah dalam keadaan kosong. Sang pemilik diduga tengah merayakan Hari Rai Idul Adha di rumah sanak saudara. Selain melalap seluruh bangunan rumah, kebadan api juga menghanguskan dua unit sepeda motor dan dua unit mesin pengumas kelapa. Peristiwa ini juga sempat membuat panik warga, pasalnya titik api saling perdekatan dengan rumah-rumah warga. Menurut Syuhada, diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Setelah satu jam, petugas damkar berhasil memadamkan api dengan menerjurkan delapan unit mobil pemadam kebakaran. Muhammad Tegar Afiansyah, Karuda TV melaporkan dari Tangerang, Banten. Terima kasih telah menonton!